Seorang caleg dari salah satu partai politik peserta pemilu 2019 mempertanyakan persoalan pencopotan APK miliknya yang dipasang di beberapa tempat di Jalan Raya Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor pada petugas Bawaslu yang sedang menertibkan. Pencopotan ratusan APK yang dipasang beberapa caleg tersebut lantaran tidak sesuai dengan desain dan penempatan pemasangan yang telah diatur Komisi Pemilihan Umum. Dan hal ini membuat bingung calon anggota legislatif yang terlanjur membuat dan memasang alat peraga kampanye tersebut tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU. Katanya di Cobot itu ada kesalahan. Kesalahannya kita harus membuat desain langsung kepada KPU. Nah, desainnya KPU itu mana ukurannya? Belum ada ukuran tata elektrik yang dari KPU. Cuma yang dipahami oleh saya adalah pertama, ya Pak? Pertama kita bikin ukuran, terus disiain kotor, terus mengenalkan dari itu sebagai alat peraga yang menyatakan bahwa saya sebagai calon dari suatu daerah, dapil ini dan di mana. Untuk peserta pemilu kan dimungkinkan membuat desain tambahan, APK tambahan. Tapi supaya sesuai dengan aturan, desainnya itu diajukan dulu ke KPU, Kabupaten Hobor, kemudian ditetapkan oleh KPU, baru kalau sudah ditetapkan, baru itu berarti bukan APK yang belakang. Bukan hanya karena tidak sesuai desain saja bahwa selu yang dibantu Satpo PP di suhub Kabupaten Bogor dan petugas lainnya juga menertibkan banner, baliho, dan spanduk yang dipasang di tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum lainnya di sepanjang Jalan Raya Bogor dan Jalan Mayor Oking, Cipinong, Kabupaten Bogor. Dari Cipinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Dari Cipinong, Kabupaten Bogor